Terima kasih telah menonton Kerusakan rumah paling banyak terdapat di Kecamatan Kalapanunggal dengan jumlah 280 rumah, di Kabandungan 111 rumah, di Cidahu 11 rumah, dan Kecamatan Parakan Salak 2 rumah. Sedangkan dua kecamatan lainnya masih dalam pendataan BPBD Kabupaten Sukabumi. Dua lokasi di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan merupakan titik terparah akibat guncangan gempa 4,9 Magnetudo. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada empat warga yang mengalami luka ringan tertimpa reruntuhan bangunan. Karena kita sudah punya tempat lokasi untuk pengungsi dan kami sudah menyiapkan makanan siap saja untuk para pengungsi yang ada di sana. Sejumlah posko dan tenda pengungsian akan didirikan di beberapa titik lokasi karena kerusakan rumah akibat gempa ini tersebar. Selain itu, bantuan untuk para korban berupa sembako dan kebutuhan pangan lainnya akan didistribusikan secepatnya ke lokasi. Budi Setiawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.